Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat bertemu lagi dalam video pembelajaran Ini bersama Pak Fabry disini Nah hari ini apa yang akan kita pelajari Hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab Yaitu materi kelas 5 pada tema 2 Nah apa yang akan kita pelajari Apa makna dari tanggung jawab Apa ya Aha Dalam kamus bahasa Indonesia tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu Maka kegiatan yang dilakukan disebut bertanggung jawab yaitu berkewajiban menanggung atau memikul tanggung jawab Orang yang bertanggung jawab disebut penanggung jawab Dan apa yang dilakukan oleh penanggung jawab disebut mempertanggung jawabkan yaitu memberikan jawaban atau menanggung segala akibat Jenis-jenis tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri Apa ya Yaitu yang pertama mandi Mandi merupakan tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri Makan Makan juga merupakan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri Menggosok gigi Mencuci tangan Di masa seperti sekarang yaitu masa pandemi Jenis tanggung jawab yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga Apa saja ya Yang pertama adalah Kita berkewajiban untuk hormat kepada kedua orang tua Atau kita harus bertanggung jawab untuk menghormati orang tua Kedua kita bertanggung jawab untuk menyayangi adik yang lebih muda dari kita Kita juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah Kita juga bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan rumah tetap hijau Atau asri Nah kita juga bertanggung jawab Merapikan mainan jika sudah tidak digunakan kembali Jenis tanggung jawab yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat Apa saja ya Yaitu yang pertama Mematuhi rambu-rambu lalu lintas Tanggung jawab terhadap masyarakat Yang berikutnya adalah melakukan penanaman atau penghijauan di lingkungan Yang berikutnya yaitu mengikuti ronda malam Yang terakhir adalah menjaga lingkungan atau membuang sampah pada tempatnya Jenis tanggung jawab yang berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Apa saja ya Yang pertama Kita bertanggung jawab untuk berprestasi demi nama baik bangsa dan negara Nah kita juga bertanggung jawab untuk taat membayar pajak pada pemerintah Kita juga bertanggung jawab untuk melestarikan budaya-budaya bangsa Nah kita juga bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan Kita juga bertanggung jawab untuk mensukseskan pemilihan umum Jenis tanggung jawab yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan yang mahasiswa Apa saja ya contohnya Aha Pertama kita mempunyai tanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan yang mahasiswa Kita juga bertanggung jawab untuk menjaga rumah ibadah Kita juga bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah-perintah agama Kemudian kita juga bertanggung jawab untuk mempelajari kitab suci agama kita masing-masing Sekian pembelajaran kita hari ini tentang tanggung jawab Terima kasih Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih